kecil, cuma kalau kata aku sih ini lumayan besar terus udah ada purinya juga nah purinya itu nyatu gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Mar buat temen-temen yang udah gabung di channel youtube aku makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat temen-temen yang baru gabung di channel youtube aku perkenalkan nama aku Ida jadi hari ini aku mau review yang part 2 yang part 2 nya itu adalah peralatan kasur bayi peralatan kasur bayi newborn ya pastinya nah disini aku mau review yang pertama selimut terus kemudian yang kedua itu kasurnya beserta banta dan juga guling kemudian selain itu aku bakalan kasih tempat dimana aku beli itu aku bakalan tulisnya di description box kemudian harganya juga aku bakalan tulis di description box jadi buat temen-temen yang mau tau harga kemudian mau tau aku belinya dimana itu kalian bisa cek di description box di channel itu aku oke langsung aja review nya yang pertama aku beli selimut bayi nah ini dia selimutnya jadi selimutnya ini selimutnya double please double please atau double please ukurannya itu 76 x 102 cm kemudian kenapa aku beli selimut ini karena yang pertama warnanya jadi aku cari warna yang senada dengan kasurnya jadi kebetulan kasur bayinya itu warna hijau ada hijau muda hijau tua gitu combine kemudian aku beli selimutnya itu juga warna hijau juga dan yang paling lucunya itu si selimutnya itu kita bisa pakai dua dibolak balik gitu bisa pakai yang hijau nya dan bisa pakai yang motifnya jadi itu dia ada dua apa namanya dua motif lah ya jadi bisa dipakai bolak balik nah ini dia jadi itu udah dikasih gantungan dari sananya dikasih gantungan kemudian ada pitanya gitu dan disini ada kayak semacam cut apa ya baby blanket bedtimes original made in china gak tau sih made in mana cuman aku memang belinya di blanket pokoknya nanti aku tulisin nama tokonya aku juga lupa nama tokonya nah aku buka ya pokoknya ukurannya itu 9 eh pokoknya 76 x 102 nih kalau dari deket kayak gini bahannya kayak gitu lah ya lebih kurang ini soalnya gak bisa dibuka soalnya ini nempel nempelnya harus nempelnya keras banget jadi nanti aku dibukanya sekalian aja mau uci pokoknya aku reviewnya udah jelas banget kan sebenernya tuh bentuknya kayak gini bisa bolak balik ini motifnya motifnya aku motif pokoknya motif motif hewan-hewan gitu ini dia harganya di bawah Rp50.000 harganya itu cuman Rp34.900 aja terus kasurnya kasurnya ini dia kasurnya jadi aku beli kasur yang warna hijau juga jadi tuh memang motifnya tuh lucu banget tapi sih yang paling penting kan bahan ya soalnya kan bahan itu menentukan jadi buat-buat bayinya biar 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 nginyak enggak kegerahan dan lain-lain makanya aku pilih bahannya yang super adem gitu dari satu apa namanya dari kasur ini jadi aku belinya tuh udah satu set ada kelambunya kemudian dikasih guling dua dan bantal satu bantal itu bantal yang anti-pean gitu loh yang tengahnya ada buletannya gitu mungkin kan memang kita butuh yang begitu kan takutnya kan ada sesuatu yang bermasalah nalusubillah ya jadi memang prepare lah ya dari sekarang oke kita langsung aja lihat ini dia jadi ini bantalnya yang pertama aku lihat pasti dari jahitan ya jahitannya rapi dan bantalnya juga rapi bantal satu warnanya hijau pulkader pulkader terus dikasih gulingnya dua gua kan kiri sudah satu paket juga dan ini dia kasurnya jadi itu kasurnya itu yang namanya kasurnya cuman segini ya kecil cuman kalau kataku ini lumayan lumayan besar terus udah ada puringnya juga nah puringnya itu nyatu gitu loh jadi itu dia gak bisa dicopot jadi kalau misalnya kita nyuci ya kita harus ngapuringnya gak bisa dicopotin gitu jadi mungkin itu kekurangannya kali ya pas kita nyuci si puringnya juga ikut jadi agak agak rempong kali ya nyucinya kalau misalnya mau jadi itu si puringnya itu dicantol di ujung di ujung kasurnya nah jadi itu kayak gini untuknya kurang lebih seperti ini ya jadi kan memang aku butuh satu set tempat tidur itu yang memang ada puringnya kemudian ada bantalnya juga ada gulingnya juga supaya kan satu paket jadi kita gak usah beli-beli lagi jadi aku memang ngebutuhin yang satu paket udah semua include gitu nah bahannya pasti kan kalian pengen tahu banget bahannya bahannya adem apa enggak ini bahannya nih bahannya itu kayak gini loh ini tuh adem bukan parasut ya apa ya pokoknya tuh kalau aku lihat di toko nya dia itu bahannya CFC bahannya itu dari katun CFC aku juga gak tahu ya katun CFC tuh apaan cuman memang adem banget gitu bagus lah rekomen gitu ya dengan harga 133 ribu aja tapi kalian tuh harus kayak milih-milih dulu loh soalnya ada beberapa kasur yang memang kadang tuh gak sesuai dengan barangnya gitu jadi memang kita harus bener-bener telaten gitu ya kalau misalnya beli online terus kalau dalamnya itu dakron dakronnya grade A tapi memang ini kata kata kekenangannya itu grade A itu tidak kempes sama sekali tapi sih memang kalau saat ini sih gak kempes ya karena memang belum ditidurin cuman kita gak tahu ya maksudnya pas udah dipakai itu dia bisa bertahan berapa lama kemudian kelambunya itu polyester fiber jadi tuh katanya dari polyester kemudian serat-seratnya itu kecil jadi bisa apa namanya melindungi dari dari nyamuk dari hewan-hewan gitulah kokoknya jadi tuh aku memang seratnya butuh yang kecil-kecil jadi ini cocok banget terus ini ada listnya gitu loh list warna iju oke semuanya gitu oke semuanya jadi itu adalah review baby newborn untuk kasur dan juga selimut buat temen-temen yang pengen tahu harga dan pengen tahu aku belinya dimana aku akan tulis di description box jadi bisa langsung cek youtube aku dan cek description boxnya dan aku juga bakalan cermin harganya disana oke thank you buat yang udah nonton jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku see you on my next video bye bye selamat menikmati